Timnas Thailand dipastikan akan tampil pincang tanpa dua pilar ketika menghadapi Indonesia di final piala AFF 2020. Tim Gajah Perang, julukan Timnas Thailand, lolos ke final setelah menahan imbang juara bertahan Vietnam tanpa gol pada semifinal kedua piala AFF 2020, Minggu 26 Desember 2021. Hasil imbang itu membuat Thailand lolos ke final piala AFF 2020 dengan keunggulan agregat 2-0 atas Vietnam. Di sisi lain, Timnas Indonesia Asuhan Sinta Eong mencapai tiket terakhir setelah tuan rumah Singapura dengan keunggulan agregat 5-3. Sama seperti semifinal, final piala AFF 2020 juga menggunakan format dual leg tanpa aturan agresivitas gol tandang. Leg pertama final piala AFF 2020 berlangsung pada Rabu, tanggal 29 Desember 2021. Adapun leg kedua final piala AFF 2020 akan dihelat 3 hari pada Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Pada leg terakhir pertama, Timnas Thailand dipastikan tampil tanpa back kiri andalan mereka, Tiraton Bunmatan. Back kiri berusia 31 tahun itu absen pada leg pertama final piala AFF 2020 karena akumulasi kartu kuning. Tiraton Bunmatan tercatat selalu menerima kartu kuning pada dua laga semifinal piala AFF 2020 kontra Vietnam. Kehilangan Tiraton Bunmatan pada leg pertama piala AFF 2020 tentu saja berita buruk untuk Timnas Thailand. Sebab, Tiraton Bunmatan adalah salah kunci keberhasilan Timnas Thailand lolos ke final piala AFF 2020. Mantan back Yokohama Marinos tersebut tercatat sudah bermain empat kali sejak fase grup hingga semifinal piala AFF 2020. Dari empat penampilan itu, pemain berusia 31 tahun ini selalu bermain sebagai starter hingga akhir pertandingan. Hasilnya, Tiraton sukses menyumbang satu asis dan membantu Timnas Thailand mencetak tiga clean sheet. Thailand tentu akan sangat kehilangan Tiraton Bunmatan. Sebab, Tiraton Bunmatan juga merupakan salah satu eksekutor bola mati Timnas Thailand. Tiraton menyumbang gol dari titik putih saat Thailand menang 3-0 atas Indonesia di Gelora Bung Karno pada ajang kualifikasi piala dunia 2020, September tahun 2019. Timnas Thailand kemungkinan besar juga akan bermain tanpa keeper andalan mereka, Cacai Butrom, pada final piala AFF 2020. Sebab, Cacai Butrom mengalami cedera cukup parah pada semifinal kedua kontra Vietnam. Hal itu tercermin dari ekspresi Cacai Butrom ketika ditandu keluar lapangan pada menit ke-33. Cacai Butrom tampak menangis sambil menutupi wajahnya ketika ditandu. Keeper berusia 34 tahun itu mengalami cedera setelah keluar dari sarangnya dan melakukan sapuan di tengah lapangan. Dalam tayangan ulang, Cacai kemungkinan besar salah mendarat karena dirinya memotong bola umpan terobosan pemain Vietnam sambil melompat. Hingga saat ini, masih belum diketahui cedera yang menimpa Cacai Butrom. Namun, keeper bernomor punggung 20 tersebut kemungkinan besar akan absen bahkan sampai final leg kedua piala AFF 2020. Prediksi itu tidak lepas dari keterangan pelatih Thailand, Alexandre, Mano, Paul King, seusai laga kontra Vietnam. Semua pemain bermain baik kali ini. Kami sangat senang karena berhasil lolos ke final, kata Mano Paul King dikutip dari situs Bomda. Namun, kabar buruknya adalah cedera Cacai. Dia banyak melakukan penyelamatan untuk kami. Namun, dia harus meninggalkan lapangan karena cedera yang terlihat cukup buruk, ujar Mano Paul King. Kami tentu sangat sedih melihat kondisi Cacai. Kami akan mencoba meraih gelar juara piala AFF 2020 untuknya, tutur Mano Paul King menambahkan. Berbeda dari Thailand, Timnas Indonesia tidak kehilangan pemain karena akumulasi kartu untuk final piala AFF 2020. Satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang diragukan tampil pada final leg pertama piala AFF 2020 adalah Rahmat Irianto. Gelandang Persebaya Surabaya itu diragukan tampil karena sempat mendapatkan cedera pada laga semifinal kedua kontra Singapura. Terkait kondisi Rahmat Irianto, kami masih belum mendapat laporan, kata Sinta Eeyong dalam konferensi persusai laga melawan Singapura. Jadi, kami harus melakukan antisipasi untuk pertandingan selanjutnya, final piala AFF 2020, tutur Sinta Eeyong menambahkan. Bagi Timnas Indonesia, final piala AFF 2020 menjadi kesempatan ke-6 mereka tampil di partai puncak kompetisi sepak bola tertinggi Asia Tenggara tersebut. Sayangnya, Timnas Indonesia masih belum berhasil meraih gelar juara piala AFF meski sudah 5 kali tampil di final. Berbeda dari Indonesia, Timnas Thailand tercatat sudah 5 kali meraih gelar juara dari 8 kesempatan tampil di final piala AFF sebelumnya. Raihan 5 trofi membuat Timnas Thailand berstatus tim tersukses dalam sejarah piala AFF atau piala Tiger hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!